Kali menetapkan seorang tersangka penyebar hoaks tujuh kontainer surat suara tercoblos. Pelaku merupakan seorang guru di wilayah Cilegon, Banten. MIK hanya bisa tertunduk malu saat wajahnya disorot oleh kamera awak media. MIK harus berhadapan dengan kasus hukum karena terlibat dalam kasus hoaks surat suara tercoblos. Pria berusia 38 tahun ini saat diselidiki polisi awalnya berada di Majaleng, Kajawa Barat. Namun pelaku akhirnya tertangkap di rumahnya di wilayah Cilegon. Pelaku tertangkap polisi pada 6 Januari yang lalu dan kini harus bersiap menghadapi konsekuensi hukum akibat perbuatannya. Dan dia perangnya adalah memposting kalimat ya. Kalimat yang dibuat sendiri di akut utar tadi. Sebelumnya, polisi juga telah menangkap BBP sebagai tersangka hoaks surat suara tercoblos. Dalam upaya menghilangkan jejak, tersangka berinisial BBP menghapus bukti-bukti jejak digital dengan membuang ponsel dan melarikan diri dengan berpindah-pindah tempat. BBP berpindah tempat di kediamannya di Bekasi hingga pada akhirnya ditangkap di daerah Seragen, Jawa Tengah. Penyidik juga melakukan analisa terhadap suara yang tersebar melalui laboratorium forensik. Dari hasil identifikasi membuktikan adanya akurasi suara sebesar 99 persen dengan suara terduga pelaku. Tim siber polisi masih terus menalami motif serta kemungkinan adanya pelaku lain. Para tersangka akan dijerat dengan ancaman hukuman 10 tahun penjara. Tim Liputan, RTV Terima kasih.